DPP, PDI Perjuangan dan juga anggota-anggota DPD, PDI Perjuangan dan juga di depan media menantangani kontrak politik tersebut untuk mengulas lebih lanjut sebenarnya ada apa dan mengapa begitu hal ini dilakukan untuk khusus untuk pasangan calon DKI 2017 penantanganan yang dilakukan di depan publik ini. Kita akan mencoba mengulasnya bersama Bung Khodari, masih bersama. Terima kasih, tadi kita saksikan panjang lebar ya. Oh panjang lebar, lengkap. Kalau kita lihat sekilas saat Ahok datang begitu, raut wajahnya ada terasa tertekanan tidak menurut Anda? Kalau boleh saya bicara dari depan dulu ya. PDI Perjuangan ingin menunjukkan dirinya sebagai suatu kesatuan yang solid. Jadi acara ini dibikin semua pengurus hadir sebagai sebuah satu kesatuan dan berbeda dengan tahun yang lalu. Pada kali ini yang namanya pilkada serentak itu dimulai dengan mengumumkan 101 wilayah secara serentak. Berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu itu ya pilkadanya serentak tetapi diumumkan satu demi satu. Jadi saya kira PDI Perjuangan hari ini menunjukkan mereka sebagai suatu kesatuan organisasi. Yang kedua, memang tetap judul atau daya tarik acara pada hari ini tetap DKI Jakarta. Dan saya kira DPP PDI Perjuangan sangat menyadari hal itu. Jadi highlight-highlight yang dimunculkan walaupun ada calon dari misalnya Gubernur Gorontalo, Gubernur Bante, kemudian dari Jogja, Bupat-calon Bupati Jogja, tetap yang didepankan adalah Jakarta. Terutama Pak Ahok dan Pak Jarod. Dan itu kelihatan dari misalnya yang menandatangani kontrak politik dasar persetia tadi di tempat ini hanya beliau berdua. Hanya BPP dengan Jarod. Sementara calon-calon yang lain sudah menandatangani di tempat yang lain. Jadi memang ada kesadaran penuh bahwa ini adalah momentum penting dan ini adalah isu yang paling menarik. Maka kemudian disiapkan sebuah urutan acara yang highlight-nya adalah di DKI Jakarta. Jadi PDP Show lah ya. Dan memang kalau Anda di dalam tadi itu luar biasa sekali suasaranya. Banyak sekali media. Penuh. Saya kira ini apa namanya, bahkan Pilpres pun tidak seramai ini ya dari pengalaman sebelumnya. Ya, dari internal mengatakan bahwa ini kadar rasa Pilpres. Tapi begini, apakah memang hanya karena pasangan calon dari DKI ini sengaja untuk menandatangani kontrak politik di depan publik seperti yang kita saksikan bersama tadi dengan alasan karena yang paling seksi disoroti adalah memang DKI begitu. Terutama pasangan Pak Ahok dan juga Jarod. Atau ada faktor lain supaya terlihat ke publik bahwa Pak Ahok memang akhirnya mau mengikuti mekanisme dari PDI Perjuangan. Betul, betul. Saya kira memang ada keinginan yang kuat dari PDI Perjuangan untuk siapapun calon termasuk Pak Ahok untuk mengikuti proses yang ada di PDI Perjuangan. Dan keinginan yang kuat itu saya kira bisa kita baca dari keputusan yang diambil belakangan. Jadi PDI Perjuangan percaya diri bahwa Pak Ahok akan tetap ikut PDI Perjuangan walaupun kita memberikan dukungan itu sampai menit terakhir katakanlah begitu. Yang kedua Pak Jarod, Pak Ahok itu dipanggil ketemu dengan Ibu Megadulu sebelum datang ke DPP PDI Perjuangan. Yang ketiga beliau berdua diminta untuk tanda tangan ya. Di depan pengurus DPP, di depan para hadirin, di depan para media. Jadi memang ada upaya untuk menggiring dalam tanda kutip Ahok menjadi banteng yang kembali ke kandangnya. Saya membacanya seperti itu. Tidak terhindari kesan bahwa banteng yang galaknya kayak apapun seperti Ahok itu akhirnya harus pulang ke rumah yang namanya PDI Perjuangan. Pertanyaannya kenapa kemudian harus kemudian Ahok akhirnya mau kembali ke PDI Perjuangan seperti yang Anda sebutkan tadi ya. Padahal di sisi lain sudah cukup tiket untuk kalau sekedar melaju kepada pilkada DKI. Kita akan mulai lebih lanjut. Kami masih akan segera kembali dari DPP, kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta. Sesaat lagi.